Presiden Rusia Vladimir Putin menyindir warga Barat yang diminta makan lobak untuk menggantikan tomat dan selada. Hal ini ia ungkapkan dalam Konvensi Tahunan Persatuan Industrialis dan Pengusaha Rusia, Kamis 16 Maret 2023, sembari mengklaim bahwa ekonomi Rusia tetap kokoh meski ada sanksi Barat atas invasi ke Ukraina. Putin mengatakan, para analis Barat sebelumnya telah meramalkan bahwa rak-rak toko di Rusia akan kosong dan layanan runtuh akibat sanksi yang diberikan. Namun, negara-negara Barat justru mendapat masalah yang sama sampai pada titik di mana para pemimpin menyarankan warganya beralih ke lobak daripada selada atau tomat. Pernyataan Putin ini tampaknya merujuk pada kekurangan produk segar baru-baru. Hal itu mendorong Menteri Lingkungan Hidup, Pangan, dan Pedesaan Inggris, Therese Coffey, untuk menyarankan para konsumen menghargai produk Inggris dan memakan lebih banyak lobak daripada makanan impor. Adapun, sejumlah konsumen di bagian lain Eropa Barat tidak mengalami kekurangan yang sama, yang disebabkan cuaca dingin abnormal yang mengganggu panan di Eropa Selatan dan Afrika Utara. Sembari memuji ketangguhan Rusia, Putin pun mengakui risiko terhadap ekonomi. Ia lantas mengatakan kepada para pemimpin bisnis untuk mendahulukan patriotisme daripada keuntungan. Terima kasih telah menonton!